Assalamualaikum, kembali lagi di channel Uuskasana 1 hari ini saya ingin membagikan resep soto ayam khas Semarang dengan cita rasa yang autentik, persis mirip seperti yang dijual di warung-warung soto ayam di kota Semarang oke langsung saja untuk bumbunya, ini gak boleh di skip, gak boleh diganti ini sudah bumbu patent, jika teman-teman mengikuti bumbu dan tutorial saya insya Allah nanti rasanya enak banget disini ada 6 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 4 butir kemiri, 2 iris pala palanya sedikit aja ya teman-teman untuk bumbu tambahannya, disini ada 2 batang daun bawang, 6 batang seledri, 2 lembar daun salam, 2 batang serai, dan 1 iris lengkuas nah ini juga bumbu penting banget, bawang putih goreng, ini gak boleh diganti dengan bawang merah goreng, ini wajib ada ketika kita ingin membuat soto ayam khas Semarang nah disini juga ada tauge, untuk beratnya kurang lebih 1 oz, dan juga ada 2 gulung sohun ya teman-teman, mie sohun bukan bihun jagung, dan juga 2 butir jeruk nipis nah untuk kaldu ayamnya, untuk kuah sotonya, disini wajib banget memakai ayam kampung, tidak boleh diganti dengan ayam boiler, karena nanti rasanya akan berbeda oke langsung saja, kita iris-iris dulu bawang putih dan bawang merahnya, supaya mudah dihaluskan jika teman-teman mempunyai chopper, bisa menggunakan chopper ini saya pakai cobek setelah itu panaskan wajan, beri sedikit minyak goreng lalu tumis bahan yang sudah saya haluskan tadi kita tumis sampai matang sampai berwarna agak kecoklatan nah seperti ini baru masukkan 2 lembar daun salam serai yang sudah saya geprek lengkuas yang sudah digeprek kita tumis setelah matang, tambahkan 2 liter air nah ini airnya 2 liter ukurannya lalu tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh micin kaldu jamur secukupnya beri lada bubuk secukupnya kita aduk-aduk supaya bumbunya tercampur merata setelah airnya mendidih baru masukkan ayamnya ya teman-teman ini kuncinya supaya tidak bau amis rasanya juga lebih enak ketika memasukkan ayam mentah itu harus dengan air yang mendidih ketika airnya sudah mendidih baru ayamnya kita masukkan tambahkan 1 sendok makan gula pasir nah kita kecilkan dulu apinya selagi menunggu ayamnya matang kita rebus dulu togenya nah kita rebus seperti ini kita rebus sampai matang aja tidak usah lama-lama setelah togenya matang kita angkat dan tiriskan airnya seperti ini lalu kita panaskan air jangan sampai mendidih cukup hangat saja kita masukkan mie sohunnya cukup sampai lentur saja tidak usah terlalu empuk setelah itu kita tiriskan airnya kita taruh di samping togenya lalu kita potong-potong daun seledrinya kecil-kecil seperti ini setelah itu kita taruh di sebelah toge dan mie sohunnya nanti buat topping sotonya lalu kita potong-potong daun bawangnya kita potong-potong agak kecil-kecil seperti ini kita potong-potong juga jeruk nipisnya kita potong-potong seperti ini kita buang bagian tengahnya nah kita nah kita bagi dua nah kita potong-potong dengan ukuran kurang lebih seperti ini ini satu potongnya untuk satu porsi satu mangkuk soto ayam nah ini sudah matang ayamnya kita masukkan daun bawangnya supaya lebih harum nah setelah ayamnya matang kita angkat ini nanti ayamnya untuk suiran sotonya ini sudah matang ayamnya sudah empuk nah siapkan setengah mangkuk nasi lalu beri sedikit mie sohun sedikit tauge seledri ayam kampung tadi yang sudah kita rebus tadi kita suir-suir taburi dengan bawang putih goreng ini bawang putih gorengnya agak lumayan banyak supaya rasanya lebih sedap beri satu potong jeruk nipis ini kulitnya saya masukkan ke mangkuknya supaya nanti rasa aroma jeruknya lebih keluar sedikit sambal cabai untuk kecap manisnya opsional selera teman-teman kalau saya ini memakai 2 sendok makan nah setelah selesai kita beri kuah kaldu ayamnya atau kuah sotonya nah ini sudah jadi teman-teman ini tuh enak banget otentik banget resepnya jika teman-teman mengikuti tutorial dan bumbu-bumbu saya tadi insya Allah rasanya mirip banget seperti soto ayam di semarang nah ini tambahkan 2 sate kerang untuk resep sate kerangnya ada di video saya sebelumnya terima kasih sekali teman-teman sudah menonton semoga resep ini bermanfaat dan jangan lupa tunggu resep resep saya selanjutnya terima kasih